Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang-kejuang Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman Dan saya doakan buat kalian menjadi orang sukses semua nih buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana untuk trending point disini ada mana Ada Hong dan Bitcoin Nah Mem Solana ini gak ada abis-abisnya ya Setelah Miro, Weave, kali ini Hong ya kan Beberapa waktu yang lalu juga masih banyak lagi Mem Mem Solana yang mengalami kenaikan cukup signifikan Hong ini ya per video ini sekitar 116 gitu ya Cuman ya ibarat kata kita mencari jarum dalam cerami gitu teman-teman Susah untuk menemukan aset yang monotabenya bisa naik Sampai ratusan bahkan ribuan persen gitu ya Jadi kemarin kan saya sarankan nih karena banyak bertanya bang Untuk sektor mana yang enak ya Kalau saat ini loh ya Menurut saya pribadi dari sektor Solana Teman-teman ya kalian bisa carilah ya Ketika kalian udah cuan ya langsung cabut gitu teman-teman ya Kalian bisa cari di DEX Nah oke kali ini teman-teman kalau kita lihat Untuk rekondisi daripada keadaan Bitcoin sendiri Saat ini menjadi koreksi kembali di bawah level 40 ribu teman-teman ya Tepatnya di 39.900an dan tentunya hal ini disambut ceria ya Karena warnanya merah merona-rona teman-teman ya Oleh Alcoin Oke nah disini teman-teman Apa sih penyebab daripada penurunan Bitcoin itu sendiri Dan kenapa Alcoin juga mengalami gitu ya kan Nah disini yang perlu kalian ketahui teman-teman ya Kutip dari Simple Bitcoin teman-teman Dimana ya kan berita Ada arus keluar sebesar 394 juta dari KPTC Ya kan Grayscale Bitcoin Trust Hari ini menurut Cisev Nah jadi sampai saat ini teman-teman ya GBTC ini terus mengeluarkan ya Bitcoin-Bitcoin yang dimiliki oleh GBTC ini Ditransfer ke Coinbase gitu teman-teman Yang dalam artinya ya pasti akan ada penjualan gitu Disinilah yang mengakibatkan Bitcoin ini crash Dan tentunya pemain retail juga jadi panic selling Menambah bumbu-bumbu crash juga Nah ini kalau nggak salah semalam teman-teman Ya ini sekitar 10 jam yang lalu Dimana Grayscale mengirimkan kembali ini sekitar 10.000 Bitcoin Senilai 400 juta ke Coinbase ya Ini dikutip dari data ARHAM teman-teman ya Yang dimana ini adalah bukti Bitcoin Trust ya Yang dikirim ke Coinbase Kalian bisa melihat sendiri transaksi nya ya kan Grayscale Bitcoin Trust Oke ya jadi disini jelas ya Bitcoin Trust milik Grayscale ya Yang dimana dikirim ke Coinbase teman-teman Berarti disini notabene memang ya apakah ini yang diprediksikan oleh para analis besar Bahwasannya sebelum halving akan ada dump yang cukup signifikan Setelah halving baru mulai recover Terus naik-naik-naik sampai buluran Ya bisa jadi teman-teman Karena halving tinggal beberapa hari ke depan Sekitar 2 bulan lah ya kalau nggak salah teman-teman Februari, Maret, April April itu sekitar tanggal 21 atau berapa ya Kalian bisa cek sendiri gitu teman-teman ya Nah menariknya teman-teman ya Di tengah gempuran dari Grayscale Penjualan daripada GBTC nya teman-teman Disini ada sedikit informasi yang cukup menarik juga ya Yang dimana Google sempat Kalau nggak salah ya kalau salah mau dikoreksi Sempat melarang untuk periklanan yang berbaur kripto ya Kali ini Google mengeluarkan statement ya Kerusakan besar oke ya kerusakan besar lagi ya Google mengizinkan Bitcoin dan iklan kripto mulai tanggal 29 Januari 2024 Dan semoga saja ya hal ini bisa disambut hangat oleh para komunitas kripto Dan semoga saja dengan periklanan yang terjadi di Google nanti Teman-teman bisa memperluas sektor kripto Agar dikenal lebih banyak oleh halayak ramai gitu teman-teman ya Ingat beberapa negara sudah mempersiapkan untuk mengaktifkan Atau untuk membuka Bitcoin ETF juga teman-teman Kali ini kan baru ada di US Nah nanti informasinya akan ada beberapa negara Yang siap juga untuk open daripada Bitcoin ETF Nah di tengah kerusakan-kerusakan harga daripada Bitcoin dan Alcoin teman-teman ya Disini ada sedikit informasi yang cukup menarik nih Datang daripada Shiba Inu yang dimana Shibaryu mengumumkan era baru pembakaran Shiba Dengan mekanisme pembakaran transformasi Oke ya transformatif maksudnya Nah menarik ini untuk kita bahas bagi holder daripada Shiba Inu Yang dimana anggota top Shiba Inu telah menyebarkan berita tentang era baru dalam pembakaran Shiba Seperti yang dijanjikan pada awal Desember kemarin Jadi disini teman-teman ya pakar pemasaran resmi Shiba Inu Lucy Shib Ia telah menggunakan platform X-nya atau Twitter Untuk menyebarkan berita tentang mekanisme baru yang transformatif Untuk membakar token Shiba Inu Yang saat ini sedang diterapkan di blockchain daripada Shibarium Sementara itu Shibarium terus mengalami peningkatan substantial dalam aktivitas transaksi Dan harga Shiba telah menunjukkan kenaikan yang mengesankan dalam semalam Oke Jadi langsung disini di up oleh akun resmi daripada si Lucy ya teman-teman Yang dimana Shibarium burn mekanisme Nah I knew era Shibarium is introduction a transformative token burning mekanisme Nah jadi disini era baru dalam Shiba terbakar akan datang Oke Jadi disini Lucy mengumumkan era baru dalam luka bakar Shiba Mengacu pada artikel di majalah Shiba Edisi baru yang dirilis minggu ini Artikel tersebut mengatakan bahwa Shibarium akan menerapkan mekanisme transformatif Untuk membakar koin meme Shiba Inu Mentransfernya ke dompet blockchain yang tidak dapat dihabiskan dengan tujuan Mengurangi pasokan yang beredar saat ini dari aset populer per tema anjing ini gitu teman-teman ya Jadi hal tersebut menguraikan bahwa mekanisme tersebut dirancang untuk mengurangi pasokan token secara strategis Agar potensi meningkat nilai dan manfaat Shiba dalam ekosistem Shibarium Nah jadi disini juga dijelaskan nih udah banyak juga nih peningkatan selama pengujian mekanisme pembakaran juga Nah saat ini kan mekanisme tersebut sedang diuji gitu teman-teman Akankah udah terhindar dari bug, dari masalah ya, dari kendala-kendala Takutnya nanti kayak awal-awal Shibarium launching ketika di launching tiba-tiba terjadi permasalahan Nah kali ini udah mulai serius nih Sebelum launching harus bener-bener siap secara lahir dan batin gitu ya Mantap Nah jadi pengujian mekanisme pembakaran revolusioner ini akan dimulai pada tes net Shibarium yang disebut PapiNet Dan akan dialihkan ke mode otomatis daripada mode manual seperti sebelumnya Sementara mekanisme baru ini sedang diuji Tim Shib akan menambahkan banyak peningkatan yang akan meningkatkan efisiensi dan kendala keandalannya ya Baru setelah itu akan dilunjurkan di mainnet Shibarium Nah jadi ini diuji dulu teman-teman di PapiNet PapiNet itu adalah tes netnya daripada Shibarium ya Yang dimana ketika teruji di situ kok wah ini udah lancar nih, udah mantap jiwa nih Barulah ya kan ditransisikan ke mainnetnya Shibarium Nah awal transisi ini diumumkan pada awal Desember di postingan blog Shiba Inu juga Yang dimana sementara itu solusi Shibarium lapisan 2 terus mengalami meningkat berdasarkan dalam aktivitas on-chain Nah yang perlu kalian ketahui ya statement yang disampaikan oleh tim Shiba Inu juga ada 2 poin Poin pertama mereka menegaskan mungkin nanti ketika transisi atau terjadi hard fork dari manual ke otomatis Itu akan kalian akan melihat pembakaran dengan jumlah kecil Nah disini perlu kita garis bawah kok jumlah kecil bang ya Jadi gini teman-teman ya saat ini kan manual Manual itu kan kadang membakar sekitar 79 ribu dolar Ya bahkan sampai 80 ribu dolar Bahkan 100 ribu dolar gitu ya kan Nah kita melihat pembakaran itu cukup signifikan 8,5 miliar 8,6 miliar 9 miliaran Kan seperti itu yang sudah terjadi Nah nanti ketika transisi ke otomatis itu akan terjadi pembakaran secara gak sebanyak manual Karena apa? Nanti setiap setelah mencapai di ambang batas 25 ribu dolar itu akan secara otomatis terbakar Tapi pembakaran walaupun gak sesignifikan ketika manual Tapi pembakaran ini terus terjadi gitu teman-teman ya Gak menunggu lama ketika sudah nyampe 25 ribu dolar Langsung dibakar 25 ribu dolar langsung dibakar gitu teman-teman ya Jadi kalau kita kumpulkan secara akumulatif sebenarnya ketemunya sama saja ya Cuman kita melihatnya kok sedikit kok sedikit Tapi rutin terjadi gitu teman-teman ya Beda dengan manual Kalau manual kan ditunggu dulu nih sampai banyak Entah sebulan itu bisa 2 kali 4 kali ya kan kayak gitu Tapi kalau secara otomatis mungkin sebulan bisa 6 kali 8 kali Kalau kayak gitu teman-teman ya Oke mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Siba Semoga informasi ini membantu Dan salam cuan